Sebanyak 16 desa di tujuh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Timur mendapatkan bantuan penanganan daerah kumuh. Selengkapnya kami rangkum dalam kilas daerah. Sebanyak 16 desa di tujuh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan penanganan daerah kumuh, termasuk penanganan sampah, saluran yang mengakibatkan banjir dan masalah problem kekurangan air kecil. Untuk mengatasi problem kotak kumuh di Kabupaten Sidoarjo, Kementerian PU mengeluarkan dana 21, miliar rupiah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sejumlah langkah guna mengantisipasi ancaman kekeringat. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menggandeng PD Pemjaya memanfaatkan waduk sekitar untuk membangun depo air bersih. Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran dengan jarak sejauh 2 km. Biasanya luncuran awan panas Gunung Merapi hanya berkisar 1 km hingga 1,5 km. Masyarakat diminta tidak beraktifitas di radius 3 km dari puncak Gunung Merapi. Terima kasih telah menonton!